dan disini terlihat ya ketika Amara mau mengambil minum di dapurnya Alia dan tentu saja dia kaget banget ya ketika melihat ada sosok lagi-lagi di hadapannya dan pastinya Felik juga kaget ya dia gak menyangka kalau akan ada Amara yang datang ke dapur ini padahal dia tuh lagi ngambil pisau mau makan roti sama selih dan tentu saja Felik pun bingung banget ya bagaimana ini karena dia kepergok sama Amara dan ternyata Amara tuh inget banget ya kalau yang di hadapannya ini adalah pacarnya Alisa dan tentu saja Felik pun semakin kaget ternyata Amara mengingat dirinya ya Amara ingat kalau ini adalah pacar Alisa kemudian belum sempat Amara berkata-kata si Felik pun langsung menyegapnya tentu saja Amara pun jadi shock kaget banget kemudian Felik pun mengancam Amara tentu saja Amara pun jadi ketakutan dia hanya bisa terdiam apalagi ancaman Felik itu sangat mengerikan jadinya Amara pun diem aja ya manut sama Felik kemudian sambil membekap mulutnya dan menodongkan pisau disini Amara pun dibawa oleh Felik keluar ke tempat ruang tamu ya tante sekarang udah lewat sementara itu di ruang tamu terlihat mamanya Mario yang lagi asik ngobrol sama Alisa dan tentu saja mamanya Mario pun kaget banget ya ketika melihat putrinya lagi disegap oleh seorang laki-laki dan tentu saja disini Alisa pun semakin panik ternyata Felik ketahuan sama Amara bahkan anehnya disini Felik malah menyegap Amara membekap Amara nah kira-kira sandiwara apalagi yang akan dimainkan oleh Felik kira-kira apa rencananya sampai-sampai dia menyegap Amara dan membawanya dihadap Alisa dan juga mamanya Mario kira-kira apa ya rencananya simak kelanjutan tertauan hati hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Google Coba terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya dan sudah muncul kata geramat bersambung dan akhirnya kita harus sabar menunggu di episode yang selanjutnya terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan selamat beristirahat terima kasih dan bye-bye